Intro Intro Terima kasih telah menonton Selain karena alur ceritanya yang menarik, drama ini juga akan dibintangi deretan artis ternama yang pastinya membuat para pecinta drama Korea semakin penasaran. Lalu apa saja fakta mengenai drama tersebut, simak selengkapnya dalam video ini. Diadaptasi dari novel bestseller dengan judul yang sama Drama Pacinko diangkat dari novel bestseller dengan judul yang sama. Novel yang ditulis oleh Min Jin Lee ini pertama kali dirilis pada tahun 2017 dan mendapat banyak perhatian dari para pembaca. Bahkan buku ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 buku terbaik oleh The New York Times pada tahun 2017 lalu. Selain itu, buku ini menjadi pemberitaan kembali setelah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama merekomendasikan buku ini untuk rajin dibaca pada tahun 2019. Dibintangi deretan artis ternama Sejumlah artis ternama telah dikonfirmasi akan membintangi drama Pacinko, diantaranya Lee Min Ho, Yeon Yoo Jung, dan Kim Min Ha. Tak hanya melibatkan aktor dan aktris dari Korea, drama ini akan melibatkan sejumlah artis mancanegara, diantaranya Ana Sawai, Jin Ha, So Ji Arai, Kaho Minami, Steve Noh, Jimmy Simpson, dan masih banyak lagi. Peran Antagonis Pertama Lee Min Ho Drama Pacinko akan menjadi drama pertama Lee Min Ho dengan peran antagonis sekaligus menjadi debut pertamanya di Hollywood. Dalam drama ini, Lee Min Ho akan berperan sebagai Kohansu, seorang saudagar kaya raya misterius yang terlibat dengan berbagai kejahatan. Dalam novel aslinya, Kohansu adalah seorang pria keturunan Korea yang diadopsi oleh keluarga kaya raya di Jepang. Ia menjalin banyak koneksi dan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Meskipun dikenal kejam, ia memiliki harapan akan cinta yang tulus. Diceritakan, ia juga telah memiliki seorang istri di Jepang. Namun saat di Korea, ia bertemu dengan gadis bernama Sunja dan menjalin cinta terlarang dengannya. Hingga akhirnya, Sunja mengandung anak Kohansu. Meskipun berniat bertanggung jawab, namun Kohansu tidak bisa menikahi gadis yang dicintainya. Hingga akhirnya, Sunja memutuskan untuk lari dari Kohansu. Setelah kehilangan Sunja, Kohansu mencari keberadaan Sunja. Dan diam-diam menolong Sunja dan keluarganya. Bercerita tentang imigran Korea Berlatar tahun 1910, drama ini akan bercerita tentang perjuangan imigran asal Korea yang berusaha bertahan hidup di tengah-tengah konflik peperangan dan diskriminasi kaum minoritas. Tidak hanya menceritakan satu tokoh utama saja, drama ini akan menceritakan harapan empat generasi keluarga imigran asal Korea di Jepang yang dibumbui dengan konflik cinta terlarang, peperangan, perdamaian, perpisahan, serta penghakiman di Korea, Jepang, dan Amerika. Memiliki alur cerita yang menarik Cerita Pacinko dimulai dengan imigrasi sepasang suami istri, Sunja dan B.I.S.A.K. Sunja adalah seorang anak pemilik losmen kecil dan B.I.S.A.K. adalah seorang pastur berkebangsaan Korea. Mereka pindah dari Korea ke Jepang dan tinggal di Ikaino, sebuah pemukiman warga Korea di Osaka, Jepang. Sebelum memutuskan untuk pindah ke Jepang, Sunja adalah seorang gadis polos yang terlibat cinta terlarang dengan Kohansu, seorang saudagar kaya raya, hingga akhirnya ia mengandung anak Hansu. Namun, setelah Sunja mengetahui bahwa Kohansu telah memiliki seorang istri dan tidak bisa menikahinya, Sunja memutuskan untuk lari dari Kohansu. Sunja kemudian bertemu dengan B.I.S.A.K., seorang pastur sakit-sakitan yang bersedia menikahi dirinya dan kemudian mengajaknya pindah ke Jepang. Dari sinilah kehidupan pahit keluarga Sunja dimulai. Mulai dari diskriminasi kaum minoritas Korea di Jepang, kesulitan finansial, terbelit hutang, hingga ancaman karena konflik perang. Masalah tersebut menjadi santapan sehari-hari keluarga Sunja dan sebagian besar keluarga Korea bersatu sosial rendah di Jepang pada saat itu. Selain itu, drama ini akan menceritakan krisis identitas yang dialami oleh kedua anak Sunja, yaitu Noah dan Mozasu, yang juga banyak diderita oleh anak-anak keturunan Korea di Jepang pada saat itu. Merupakan proyek global Menjadi proyek global, drama Pacinko akan menggunakan tiga bahasa, yaitu Korea, Jepang, dan Inggris. Selain itu, drama ini melakukan syutingnya di dua negara sekaligus, yaitu Korea dan Kanada. Serta melibatkan dua sutradara, yaitu Kogo Nada dan Justin Chon, yang telah lama berkecimpung di industri film Hollywood. Tayang 25 Maret 2022 Melansir dari Sompi, drama ini akan menayangkan tiga episode pertamanya pada 25 Maret mendatang. Drama berjumlah delapan episode ini akan tayang di Apple TV Plus setiap hari Jumat. Nah, itu dia fakta dari drama Pacinko. Setelah mendengar fakta tersebut, pastinya sobat pecinta drama Korea semakin penasaran dengan drama yang satu ini. Jadi, kita nantikan saja drama ini tayang di 25 Maret mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video. Terima kasih sudah menonton video ini.